Musik Jadi festival ini adalah festival tahunan yang kita laksanakan dan ini merupakan tahun keempat yang tujuannya adalah kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat sekitar Kerem Bengkirai ini tentang program yang kita lakukan yaitu Anak Sebangau dan juga untuk menyampaikan nilai-nilai edukasi lingkungan yang kita kemas lewat penampilan seni dari Anak Sebangau dan tahun ini juga dimeriahkan oleh teman-teman Sebangau Ranger yang merupakan komunitas pemuda baru di Kerem Bengkirai Jadi tahun ini kita kedatangan banyak sekali dari pemerintahan Jadi yang pertama kita kedatangan langsung dari Kepala Balai Taman Nasional Sebangau yang dekat sini yaitu Bapak Andi Muhammad Gaddafi kemudian kita juga kedatangan dari Camat Sebangau sekaligus membuka acara tahun ini dan juga yang terakhir kita juga ada Bapak Kapolsek Sebangau dan juga ada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah juga tamu-tamu lainnya Kenapa acara ini dilaksanakan di Dermaga Kerem Bengkira ini? Alasannya adalah satu ini merupakan tempat wisata Jadi sebenarnya Dermaga ini sudah memiliki atraksi tersendiri dan kita mengadakannya di sini karena memang lokasi kita dekat sekali dengan Dermaga Kerem Bengkira ini kemudian yang kedua ini lebih memudahkan kita untuk bisa menarik perhatian masyarakat untuk bisa datang ke acara festival anak Sebangau gitu dan karena Dermaga ini juga berhadapan langsung dengan Taman Nasional Sebangau Jadi orang tahu yang kita promosikan di sini adalah bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar dan juga Taman Nasional Sebangau Yang paling ditunggu-tunggu adalah drama musikal yang paling terakhir ya Jadi memang itu adalah puncak dari festival ini dimana kita tuh benar-benar ingin menyampaikan ke masyarakat kalau ini loh yang terjadi di hutan kita ini yang terjadi dengan satwa, ini yang terjadi dengan lingkungan gitu tadi kan di ekspos juga ada kebakaran kemudian bagaimana orang-orang menanggulangi kebakaran dan kita juga mau berikan informasi kepada masyarakat kalau semua itu bisa ditanggulangi kalau misalnya kita bisa ngelakuinya secara bersama-sama seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak Sebangau tadi Harapan besarnya adalah tahun depan kita ingin Pak Wali Kota hadir semoga Bapak bisa berpartisipasi kemudian harapan juga kita bisa bekerjasama langsung dengan Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya menjadikan festival anak Sebangau ini sebagai event tahunan jadi tidak hanya masyarakat Kering Bengkira saja tidak hanya masyarakat Kota Palangkaraya saja tidak menutup kemungkinan dari provinsi lain atau mancanegara bisa tahu kalau misalnya Palangkaraya punya festival anak Sebangau setiap tahunnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!